Tumpukan sampah yang didominasi sampah plastik di kolong jalan tol Tanjung Priuk, Jakarta Utara adalah sampah rumah tangga yang menumpuk selama bertahun-tahun. Warga di sekitar lokasi pun sudah terbiasa dengan bau sampah yang menyekat. Inilah sisi lain ibu kota. Di kolong tol Tanjung Priuk di kawasan Jakarta Utara ini, tumpukan sampah sepanjang 600 meter menjadi pemandangan yang biasa. Bertahun-tahun lamanya, titik ini dijadikan warga sekitar untuk tempat pembuangan sampah rumah tangga mereka. Bayangkan jika Anda harus hidup dengan kondisi seperti ini. Selama belasan tahun lamanya, warga di sekitar kolong tol Tanjung Priuk menggunakan ruang di bawah kolong tol ini sebagai tempat pembuangan sampah mereka. Sampah yang diperkirakan sedalam 2 meter ini didominasi sampah plastik dan aneka sampah rumah tangga. Meski menimbulkan bau menyengat, warga mengaku sudah terbiasa hidup berdampingan dengan sampah. Saya mau tahu, memang dari abang kecil, kondisi di kolong tol Tanjung Priuk ini sudah penuh sampah kayak gitu? Sudah. Ini sebenarnya sampah dari mana sih? Dari warga. Abang termasuk yang bawa sampah ke sini? Iya. Lautan sampah ini digunakan warga untuk menggembalat tenak mereka, bahkan menjadi tempat bermain anak-anak. Rabu pagi sebanyak 20 grobak motor dari Dinas Lingkungan Hidup sudah mulai membersihkan lokasi ini. Namun akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, membuat proses pembersihan sampah tak bisa berjalan cepat. Kalau saya lihat dari sampahnya ini, kalau untuk menggunakan germor, kira-kira butuh waktu kurang lebih satu bulan. Itu dengan germor sebanyak 20-an. 20 germor itu makan waktu satu bulan. Dan cuaca menukung. Upaya pembersihan sudah dilakukan oleh Pemprov RKI Jakarta. Namun ada saja warga yang pesimis. Lokasi ini akan bebas sampah. Mengingat sulitnya menghilangkan kebiasaan warga sekitar untuk membuang sampah di Kolomto. Terima kasih telah menonton!